Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, mengaku pernah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi Dodo terkait batasan-batasan Presiden di masa pemilu. Surat tersebut dikirimkan jauh sebelum pernyataan Jokowi terkait Presiden yang tidak boleh memihak. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP Jakarta Pusat pada Jumat 26 Januari 2024 mengatakan bahwa surat tersebut berisi aturan di UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ia pun menjelaskan pernyataan Jokowi terkait Presiden boleh memihak tidak cukup kuat untuk dikatakan sebagai dugaan pelanggaran pemilu. Kata Bagja, Presiden memang boleh berkampanye dan memihak, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.